Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan keberkatan selalu. Kembali lagi bersama saya, Dayan Nuhamara, dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, hari ini Kamis 21 Maret 2024. Sebelum kita mengawali renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapak Ibu maha baik, terima kasih untuk keistirahat semalam, dan terima kasih untuk hari yang baru dan pengharapan yang baru. Kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunanmu dan firmanmu ya Bapak, karena itu berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya dan mengawali hari kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Judul renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah Garis tipis antara iman dan penyangkalan Sebuah refleksi yang saya tulis pada tanggal 25 Januari 2013 Ada pun nuts untuk renungan kita pada hari ini adalah Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Pagi ini saya terbangun dengan menemukan koran yang saya beli seminggu yang lalu Dengan judul yang terpampang sangat besar di depan yang berbunyi Bacalah takdirmu dari nama dan kartu tarotmu Hal ini sungguh membuat saya merinding Karena hal ini mengingatkan saya kepada masa-masa kelam saya Masa-masa dimana saya sungguh mempercayai kekuatan kartu tarot Sejak kecil, saya bertumbuh seiring dengan ketertarikan saya akan hal-hal yang berbau supernatural Seperti ilmu sihir, kisah horror, alien, dan segala hal yang membuat bulu kudu kita berdiri Kemudian menduduki bangku SMA, segalanya menjadi sedikit lebih ekstrim Saya memiliki teman yang merupakan sebuah pesulap Yang juga memiliki koneksi dengan pesulap-pesulap di kota ini Salah satu temannya adalah seorang pesulap yang juga merupakan pebisnis Dan di saat itu, saya sungguh tertarik dengan ramalan kartu tarot Sehingga suatu hari saya membeli kartu tarot dengan tulisan limited edition Yang pada kala itu seharga 100 ribu rupiah Bagi saya itu sudah cukup sedikit mahal Karena itu saya perlu menabung untuk membelinya Ketika mendapatkannya, saya sungguh merasa bahagia Dan bahagianya ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata Saya merasa seperti saya ini seorang peramal ulung Dan terkenal yang baru saja mendapatkan bola kristal yang baru Keesokan harinya, saya memamerkan harta bahagia saya itu di depan semua teman-teman kelas saya Yang membuat saya gembira adalah Saya benar-benar sukses membuat teman-teman kelas saya terkesan Dan mendapatkan reaksi yang memuaskan Semua ini terjadi hingga Seseorang yang saya juluki wanita suci Menghentikan aksi saya Si wanita suci ini memarahi saya di tengah-tengah Memamerkan bakat saya yang menarjubkan ini Teman saya yang kala itu saya anggap terlampau religius ini Saya rasa sangat berlebihan Dan membuat saya dan teman-teman saya merasa takut dan tidak nyaman Saya ingat betul bahwa di kala itu Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata Ya ampun, jauhin itu dari aku Aku gak mau lihat, jauhin, jauhin Saya mengutukinya dengan kata-kata yang paling kejam Karena reaksinya yang saya anggap sangat berlebihan itu Sekarang ketika saya sudah jauh di dewasa Saya menyadari bahwa reaksi teman saya ini sangat bisa dimaklumi Dan bahkan dimengerti Saya belajar bahwa seiring bertambahnya usia saya Menjadi seorang Kristen berarti harus mau mempertaruhkan seluruh kehidupan kita di tangan Tuhan Kuncinya Iman Mudah diucapkan namun teramat sulit untuk dilakukan Kemudian setelah mengalami pencerahan ini Pada hari-hari tergalau saya di saat saya memainkan lagu Six Degrees of Separation Karya The Script Ada sepotong lirik yang melekat di pikiran saya hingga berhari-hari Sebuah baris dalam lirik lagu tersebut memberi saya kilas balik yang sempurna Bunyinya Kartu tarot, permata, dan batu Percaya semua omong kosong itu akan menyembuhkan jiwamu Tidak Tidak akan bisa Kecintaan yang saya cari dari ramalan, horoskop, dan kartu tarot Apa yang sebenarnya saya cari? Jawaban ini tentunya bisa Anda lihat pada penggalan lirik tersebut Saya mencari, menggenggam harapan, jaminan apapun bahwa kehidupan cinta saya akan baik-baik saja Bahwa saya akan menggapai mimpi-mimpi saya tepat pada waktunya Dan bahwa saya akan menjalani kehidupan yang menyenangkan di masa depan yang cerah Saya meminta pemulihan dari semacam sihir bodoh karya manusia yang dijalankan oleh manusia juga Bukan Tuhan yang Maha Kuasa Namun, apakah obat tersebut benar-benar bisa memberikan pemulihan yang saya cari? Kecuali hasilnya bagus Saya rasa kita semua pasti akan mengalami perasaan tertekan dan kecewa Apabila hasil dari ramalan tersebut tidak sesuai dengan harapan kita Mengenai si wanita suci yang saya sangat benci tadi Karena dia sangat menghakimi saya Saya merasa saya dihakimi karena Saya percaya bahwa apa yang saya lakukan waktu itu hanyalah sesuatu yang bersifat senang-senang semata Namun, benarkah itu hanya kesenangan semata? Tidak Saya tidak dapat menyangkali kenyataan bahwa Ada suatu masa ketika saya pergi ke gereja Mengajar sekolah minggu memberikan nasihat kepada teman-teman saya Dan entah bagaimana Di saat yang sama Saya hidup jauh dari Tuhan dan kedaulatannya Dan justru mempercaya harapan semua karya manusia Dengan kata lain Saya telah menolak kuasa Tuhan dan kedaulatannya Saya menolak Tuhan itu sendiri Saya mendukakan hati Allah Bapak dengan tindakan saya yang sangat tidak dewasa Sejak tahun pertama kuliah Saya tidak pernah melihat kartu tarot itu lagi Karena terjadi banyak perpindahan di rumah saya Saya mulai berdoa setiap kali saya merasa kesusahan atau galau Melalui doa Saya memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan Karena mempercayai janji-janjinya Dan berterima kasih atas iman yang saya miliki Yang terpenting Saya bersyukur karena saya berada di jalur yang benar Dan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama saya berjalan bersama Allah Anda tidak harus berpikiran sempit dan menghujat horoskop Membakar kartu tarot Atau mengutuki setiap pemimpin Feng Shui dan peramal di muka bumi ini Sekedar menempatkan pemikiran optimis dan pesimis Dalam kotak-kotak yang tepat dengan iman Sudah cukup Terkadang kita terjebak dalam kedua hal tersebut Yang muncul secara bergantian di dalam otak kita Disinilah saya belajar bahwa terlalu khawatir Tidak akan menyelamatkan kita Kecuali kita memiliki sedikit pengharapan dan optimisme Yang memberi kita keberanian untuk melakukan sesuatu Sebaliknya Menjadi terlalu percaya diri terhadap sesuatu Juga tidak akan membuat usaha kita berhasil Kecuali kita memiliki sedikit kekhawatiran Yaitu sikap realistis Bahwa ada kemungkinan bahwa semuanya tidak akan berjalan Sesuai dengan harapan kita Namun kita tetap meyakini Bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik Ya, kita tidak akan pernah bisa menyalami rencana Tuhan Akan kehidupan kita Tetapi disinilah peran iman Sebagai pegangan kita yang kokoh Dikala pandangan kita terhalangi oleh pekatnya kekhawatiran Iman membantu kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan Yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus Iman menempatkan segalanya pada takaran yang tepat Keseimbangan yang sempurna untuk membuat Anda terus maju Bertahan di saat-saat paling gelap dan tersulit dalam kehidupan Anda Sambil terus mengarahkan pandangan Anda ke atas Untuk menemukan Tuhan sumber cahaya dan pengharapan Kiranya Tuhan memampukan kita Untuk menghidupi hari-hari kita Dengan pegangan yang kokoh Iman yang tertuju pada janji-janji Allah yang tidak akan pernah sirna Yaitu janji akan masa depan Yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan Mari kita mengakhiri rendungan kita pada hari ini dengan berdoa Allah Bapak yang berdaulat atas kehidupan setiap kami di bumi ini Kami sungguh bersyukur Bahwa kami tidak perlu mengetahui jawaban Untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kami Akan masa depan kami yang tidak menentu Transformasi dan ketidakpastian akan selalu menjadi kebagian dari kehidupan kami semua Namun kami percaya Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang adil Tuhan yang berdaulat Dan Tuhan yang tidak akan pernah berubah Tuhan yang sama yang merancang Kehidupan kami Sebelum kami lahir Dan bahkan juga akan memegang tangan kami Semasa kami hidup Dan juga untuk selamanya Terima kasih untuk firman yang kau ingatkan Pada kami hari ini ya Tuhan Kami menyerahkan semuanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Demikian rendungan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini Selamat beraktivitas Dan sampai jumpa lagi di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga selanjutnya Shalom Sampai jumpa lagi di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga selanjutnya